Kwartiran Tinggerakan Pramuka Singkap Kabupaten Lingga mengadakan Lomba Tingkat 2 Regu Pramuka Penggalang pada 24 hingga 26 Januari 2023 di halaman Korwil Kecamatan Singkap. Lomba Tingkat 2 ini diawali dengan masuknya peserta ke Bumi Perkemahan pada selasa 24 Januari, kemudian pendirian tenda dan dilanjutkan dengan upacara pembukaan di lapangan Merdeka. Ketua Kuaran Singkap Joni Suryadi saat ditemui usai penutupan kegiatan mengatakan kalau kegiatan tersebut digelar untuk menyeleksi guna mengikuti lomba tingkat 3 di Kuarcap Lingga nantinya. Hasil seleksi tersebut diperoleh pangkalan SMP Negeri 2 Singkap, baik putra maupun putri sebagai regu yang terbaik. Kedepannya sekolah di bawah binaan mereka siap untuk mengikuti lomba-lomba yang ada. Terakhir dari kegiatan yang ada, Ketua Kuaran Singkap ini berharap dapat membentuk karakter bagi peserta yang mengikutinya. Kegiatan LT2 ini diisi dengan berbagai lomba, antara lain pada hari pertama ada Lomba Kim Penglihatan, Lomba Hasta Karya, Lomba Yel-Yel dan PBB, serta malamnya ada Lomba Pidato. Pada hari kedua ada Lomba Senam Pramuka, Lomba Memasak, Lomba Pionering dan malamnya dilanjutkan dengan Lomba Pentas Seni. Sedangkan pada hari ketiga ada kegiatan hiking yang di dalamnya ada beberapa kriteria penilaian seperti menaksir, sandi, morse, P3K, kompas dan peta perjalanan. Alhamdulillah kami pada hari ini baru selesai melaksanakan kegiatan Lomba 3.2 di Kuaran Singkap. Pelaksanaan tingkat 2 Kuaran Singkap ini bertujuan untuk menyeleksi utusan-utusan Kuaran Singkap yang akan berlomba di Lomba 3.3 di Kuarcap Dingga. Dan hari ini kita sudah mendapatkan dua regu terbaik yaitu dari pangkalan SMP Negeri 2 Singkap, Putra Adam Putri. Dan kegiatan ini diikuti hanya dua pangkalan yaitu dari SMP I dan SMP II, sementara dari MTS, dari SMPT, beliau untuk tahun ini belum bisa mengikuti terkendala di persyaratan Pramuka Garuda. Insya Allah untuk ke depan sekolah-sekolah di bawah binaan Kuaran Singkap siap untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik itu Lomba Tingkat maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Kami dari Kuaran Singkap sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu, kepada Kamar Bigus yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan Lomba 3.2 di Kuaran Singkap ini. Terima kasih kepada pihak Kuarcap Lingga yang sudah menukung kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Mudah-mudahan ke depan kerjasama yang baik antara kami Kuarcap Lingga, pangkalan-pangkalan Gusupan semakin baik. Mudah-mudahan kegiatan kita dalam pembentukan karakter lewat kegiatan Pramuka sudah semakin baik. Kegiatan LT2 ditutup dengan upacara penutupan dan pengumuman hasil LT2. Upacara penutupan saat itu sebagai pembina upacara adalah KA Kuaran Singkap Joni Suryadi.